Oke, saya Lola Maria. Profesi saya pemain film, produser, dan sutradara. Thank you, sudah datang. Oke, di sini saya mau sharing sesuai dengan profesi saya, dari ngobrol-ngobrol kemudian menjadi sebuah karya. Dan kebetulan karena profesi saya di bidang film, tapi saya sama sekali bukan dari sekolah film, dari akademisi, tapi saya memang suka film dan saya gairahnya memang di film, jadi dengan cara apapun saya harus mencapai cita-cita saya. Misalnya banyak nonton film, kemudian diskusi, baca buku, dan ikut magang di mana-mana. Jadi menurut saya apapun bisa dipelajari kalau kita punya gairah. Dan sepanjang punya ide, kreatif, kemudian keyakinan, dan itu bisa jalan. Film terakhir yang saya buat itu tentang tenaga kerja Indonesia di Hong Kong, judulnya Minggu Pagi di Victoria Park, di mana di situ saya berperan sebagai sutradara dan pemain, pekerjaan yang sangat tidak mudah. Di sini ada, ya jangan pernah takut membuat film karena tidak sekolah film. Saya adalah bukti nyata, saya tidak sekolah film, tapi saya bisa membuat film dengan keyakinan dan passion tadi. Di sini ada beberapa gambar cuplikan ketika saya dan teman-teman melakukan syuting di Hong Kong. Next, mas. Nah, di sini ada gambar situasi ketika syuting. Artinya, ketika kami melakukan syuting di Hong Kong, tidak hanya tentang film itu, tidak hanya tentang bagaimana proses kreatif, dan tidak hanya berkutat di masalah produksi film. Tapi secara tidak langsung saya bisa datang ke Hong Kong, kemudian mempelajari budaya mereka, bahasa mereka, seperti apa sih kehidupan mereka, jadi semacam akulturasi kebudayaan. Dan itu sangat menarik, ada beberapa hal yang saya dapat setelah syuting ini. Next. Dan sekembalinya dari Hong Kong, kami melakukan syuting di Porong, Jawa Timur. Kalau saya pernah dengar cerita tentang Lapindo Brantas, hanya di televisi, di koran, kemudian di internet, saya sendiri belum pernah datang ke sumber lumpur itu. Tapi ketika saya melakukan syuting di Porong, ketika hunting lokasi, saya datang ke sana sekaligus lihat secara langsung, oh seperti ini toh. Dan saya juga belajar tentang kehidupan masyarakat di Porong itu sendiri, yang pasti beda dengan di Jakarta. Ada gambar-gambar di sini, rumah, kemudian ada kebun tebu, terus mereka biasanya profesinya ngapain, nah itu juga menambah wawasan saya sebagai pembuat film, karena menurut saya sebagai pembuat film harus terus jalan, harus kreatif, sama seperti tadi Mas Gustaf bilang, kita harus kemana-mana, jangan di satu titik. Nah, setelah ini ada video cuplikan. Ah, setelah ini. Oh, setelah ini, Setelah! Oh, setelah! Disparas! Atelah! Terima kasih telah menonton 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 Dan kebetulan di sebelah sana ada teman saya Hari, Cita dan Lele Yang dari ngobrol-ngobrol Kita akan membuat film pendek bersama Jadi saya punya kelompok kecil Yang terdiri dari Berlainan profesi Ada yang mahasiswa, ada yang aktif di LSM Ada yang pemain film juga Dan kita selalu melakukan Pertemuan seminggu sekali Sekedar temu kangen atau ngobrol-ngobrol Tadinya daripada kita ngobrol gak jelas Ngabisin duit di cafe Akhirnya Dari situ kemudian timbul ide Eh, bikin film pendek yuk Terus ada beberapa teman yang Emang gue bisa? Kayaknya gue gak bisa deh Nah itu saya paling gak suka tuh Denger kata-kata Belum dicoba udah bilang gak bisa Dan akhirnya dari ngobrol-ngobrol kecil itu Kita berniat membuat sebuah film pendek Jadi saya mengumpulkan Sembilan orang teman saya Untuk membuat film pendek Satu orang sekitar 10 menit Jadi Omnibus kalau digabung Menjadi sebuah film panjang Berdurasi 90 menit Dengan satu tema Dan masing-masing sutradaranya Yang baru-baru semua ini Mereka harus ngasih satu ide Dan dibuat ke dalam sebuah cerita Nah, idenya apa aja Jadi kalau kita ngomongin ide Ah, saya mau nyepi dulu deh Mau nyari ide Atau mau pergi dulu Itu bohong banget Karena menurut saya Ide itu bertebaran di mana-mana Intinya dari kita bangun tidur Sampai tidur lagi Ketemu banyak orang Ke berbagai tempat Itu pasti ada ketemu karakter Orang macam-macam Dan itu bisa menjadikan sebuah ide Nah, kemudian Proses Proses kreatif itu Kayak misalnya Pembuatan film Di sini ada Saya sharing sama teman-teman Ke praproduksi Misalnya mengajarkan mereka Apa sih bagian dari praproduksi Misalnya Dari mencari ide Kemudian menulis skenario Dan riset Recruitment crew dan pemain Lokasi Sampai proses kreatif Bagaimana membuat shot Menghitung budget Kemudian meminimalisasi budget Kemudian produksi Produksi itu shootingnya Nah, kalau menurut saya Shootingnya itu udah Udah gampang Karena tinggal eksekusi Justru praproduksinya Yang harus dimatengin Supaya shootingnya Berjalan dengan lancar Nah, setelah produksi Shooting itu Belum selesai Masih ada tahapan Pas keduksi Yaitu terbagi dari Editing Offline dan online Kemudian ada Suara dan musik Kemudian baru jadi film Setelah jadi film Mereka jadi tahu Oh, ternyata Untuk film 10 menit aja Prosesnya panjang banget ya Intinya kita emang harus Selalu menghargai Setiap elemen yang ada Waktu yang ada Uang yang ada Karena Setelah film itu jadi Kita semua evaluasi Termasuk saya juga belajar Jadi, kalau misalnya Ah, enggak ah Takut salah Loh, kenapa takut salah? Masih muda Harus salah dong Kalau misalnya Kita tahu Kita berbuat salah Otomatis tahu yang benar Jadi, kalau misalnya Enggak pernah salah Tuhan dong Kemudian Tegas dalam membuat Keputusan Kadang-kadang di lokasi Shooting itu Suka ada Kejadian-kejadian yang Kita enggak pernah prediksi Misalnya Tiba-tiba hujan Dan dari hujan itu Kita mau terus shooting Kita mau berhenti Atau kita mau Ngambil adegan lain Itu kan perlu Dengan cepat dan tegas Kemudian Terbiasa dengan kritik Ketika film itu Hasilnya Mungkin kurang bagus Terus ada banyak yang nyela Kita juga harus sabar Enggak boleh terpancing emosi Karena Dari kritik itu Dijadikan feedback Untuk Film berikutnya Tidak cepat puas Dalam berkarya Jadi ada satu Gairah Yang Membuat Teman-teman Dan saya Mau buat lagi Buat lagi Dan buat lagi Kedepannya Dan ini dia Mempertajam Sense of Crisis Karena Ketika kita belajar di sekolah Kita hanya belajar teori Kita tidak pernah tahu Yang terjadi di lapangan itu Seperti apa Misalnya Kayak Masuk lokasi shooting Sudah izin segala macam Tiba-tiba pas hari H nya Kita tidak boleh masuk Itu kan Kita harus pinter-pinter Nah itu namanya Sense of Crisis Di sekolah itu tidak ada Kemudian Terakhir Ya ternyata Kalau buat saya dan teman-teman Membuat film itu Bukan susah atau gampang Tapi asik Nah Dan ini bikin ketagihan Karya film adalah investasi Kalau buat saya Tapi tidak tahu Buat teman-teman ya Karena menurut saya Investasi itu bukan Berupa uang saja Kita Punya uang Kita bisa Dari uang yang kita punya Kita misalnya bisa beli laptop Beli kamera Semua orang bisa Beli laptop Beli kamera Tapi semua orang Belum tentu bisa Bikin film Semua orang Belum tentu bisa Punya karya Dengan hasil Uang nominal yang sama Misalnya beli laptop 20 juta Bikin film juga 20 juta bisa Laptop bisa rusak Film bisa dikenang Sampai kapanpun Nah itu yang saya Sharing sama teman-teman Ini juga menurut saya Jadi setiap karya Yang saya hasilkan Baik saya sendiri Atau teman-teman Itu Hanya 10% Disiplin ilmu 10% Imajinasi 10% Pengalaman hidup Sisanya adalah Libido Sekian terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati